Saya menerima nikah dan kawinnya Indri Nadia Arisa Fitri Sari Budaya dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Perjalanan Adi Govinda mencari cinta akhirnya berlapu di hati Indi Arisa. Sabtu 3 Agustus kemarin, momen sakral itu digelar di kawasan Jakarta Selatan. Semua personil dari grup band Govinda tanpa hadir ikut merayakan sukacita yang dirasakan oleh salah satu sahabat. Adi Subono menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Menurut Adi, pemilihan itu dilakukan karena Adi adalah salah satu orang yang sangat berjasa dalam kehidupannya. Lantas, apa makna dibalik mahar yang diberikan Adi pada Indi? Itu jadi 3 logam. Ya itu kan tanggal 3, 8 juta rupiah pasti, bulan 8 dan 2024 ya tahunnya. Tapi kita memang memilih Saudi Arabia, Ria lah. Ya, jadi ya mudah-mudahan bisa segera umroh atau haji mungkin. Amin. Udah pasti gak pernah menyangka hari ini akan dateng ya, tapi hal-hal diketikannya udah lewat gitu. Cuma kebetulan kemarin juga aku kalau di Bandung ada acara keluarga juga, ada ngaras siraman. Jadi ambiar totalnya udah disitu. Nah kata mereka tuh, Indi ini udah GR jadi insya Allah kamu di akad lebih kokok gitu ya. Jadi tadi lebih tenang. Tapi tetep aja sih pas masuk tetep deg-degan. Cuma begitu udah sebelah namas Adi, udah tenang. Adi kelihatan gak nervous, gak gimana-gimana. Dia malah sibuk banget mempersiapkan pernikahannya. Hamin satu masih ngurusin perintil-perintilan. Jadi ya dia tuh perfeksionis kan. Jadi setiap detail itu diurusin sama dia langsung loh. Biasanya kan kalau kita calon pengantin pria ataupun wanita itu biasanya kan kalau orang Jawa itu dipingit ya. Tapi dipingit sih. Ya dipingit kan harusnya. Gak kemana-mana tapi dia masih ngurusin gitu pernikahannya. Adat Sunda di Sung Adi dan Indi dalam gelaran pernikahannya. Ada sungkuman yang penuh dengan haru. Hingga proses tarik bakakak ayam yang membuat tamu undangan tertawa melihatnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.